Selamat pagi Pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Haikal, dan rekan saya Dr. Renita Arlin. Halo, selamat pagi Pemirsa. Nah, tadi kita lihat ya tayangan tentang penyakit asam urat. Ini penyakit yang cukup umum diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya nih Arlin ya, kadang-kadang tuh ada sebagian masyarakat yang suka mengabaikan kalau kadar asam uratnya tinggi. Yes, makanya. Padahal bisa patal tuh akibatnya. Makanya hari ini kita bakal membahasnya bersama dengan pakarnya, yaitu Dr. Kakak Renaldi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Halo dok, apa kabar? Halo Dr. Haikal, Dr. Arlin. Terima kasih. Sehat dok, sehat? Semangat. Semangat, sehat semangat. Pastinya tidak menerita asam urat dok ya? Aduh, amit-amit dong ya. Walaupun badannya besar, tapi insya Allah gak asam urat. Insya Allah, oke dok. Ini ada banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat mengenai asam urat. Karena ini penyakit yang terkenal dok. Oh iya, semuanya pasti hampir punya asam urat ya. Betul. Jadi pegel-pegel dikit dibilang asam urat. Iya, betul. Makanya kita bakal membahasnya nih, ini fakta atau mitos sih dok. Oh boleh, boleh. Siap, siap. Asam urat itu umumnya dirita pada pria dan wanita usia 30 sampai 50 tahun. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Betul ya, dokter Heikel, dokter Arlene. Jadi asam urat itu bisa mengenai semua umur. Karena asam urat itu selain karena faktor makanan purin yang berlebihan atau protein yang berlebihan, bisa juga disebabkan karena sindrom familial. Jadi dia kekurangan enzim santin oksidase untuk memecah asam urat. Tadi kan dari presentasi sebelumnya dikatakan karena tubuh tidak bisa membuang asam urat ya. Karena kekurangan santin oksidase tersebut. Akibatnya asam urat yang beredar di peredaran darah tinggi. Nah, itu bisa mengenai dari anak-anak sampai usia lanjut. Dari anak-anak juga udah bisa, dok? Bisa. Dari teenager tuh udah bisa kena asam urat. Jadi 30 sampai 50 itu hak, semuanya bisa. Jadi kalau pada anak-anak ini seperti apa, dok, kejalanya? Apakah nyeri sendi juga? Apakah ada benjolan juga? Atau gimana? Ya, biasanya sih lebih ke nyeri-nyeri ya. Nyeri karena dia kan ada deposisi asam urat. Nah, kalau udah sampai goat atau V itu biasanya kalau udah puluhan tahun. Oh, karena yang usia lebih lanjut biasanya. Kalau sampai goat arthritis. Tapi kalau anak-anak biasanya ditandai dengan nyeri-nyeri sendi. Oke, nah ini tuh pada anak biasanya mungkin karena genetik gitu mungkin ya. Betul, tapi yang sering memang anak yang teenager ya, remaja ya. Teenager ya, remaja. Oke, nah ini fakta atau mitas selanjutnya di dokter. Tadi udah sempat dibahas sedikit-sedikit sama dokter gitu ya. Ini dosa-dosa kita. Gitu ya. Hobi makan jerauan. Oke. Itu juga bisa merupakan ini ya, faktor risiko atau penyebab terjadinya penyakit asam urat. Ini fakta atau mitas dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetapi hidup sehat. Kembali lagi di hidup saya Tumirsa. Dan itu tadi adalah video mengenai tokoh-tokoh dunia yang ternyata juga mengalami penyakit asam urat. Dan ternyata dari Arlene ya, tadi ada tokoh yang suka ambuk bang orang Korea, badannya atletis, ternyata juga menerita asam urat. Betul. Jadi mungkin terkait dengan konsumsi protein yang berlebihan dok ya. Yes, betul sekali. Nah, ini mengenai makanan, tadi fakta atau mitas tadi belum sempat dijawab sama dokter. Oke, diputus sama Arlene tadi. Mohon maaf ya dok ya. Nah, ini mengenai jeroan nih dok. Jadi hobi makan jeroan itu bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Aduh, siapa di sini yang suka makan jeroan? Kita semua suka makan jeroan pasti. Kita semua suka, enak dok. Tapi jangan berbihan. Semua itu boleh, tapi jangan berbihan. Karena jeroan itu kan kolesterol tinggi ya. Itu bagian dari sindroma metabolik. Nah, kalau ada sindroma metabolik, jadi metabolisme asam uratnya juga terganggu. Nah, ini masyarakat juga perlu tahu nih dok, sindroma metabolik nih maksudnya gimana? Sindroma metabolik itu adalah sindroma yang diakibatkan berat badan berlebih, tingkat pinggangnya besar, terus gula darahnya nanti bisa naik. Nah, terus itu asam uratnya juga tinggi, LDL tinggi. Nah, itu semuanya bisa mengakibatkan gangguan metabolisme. Metabolisme apa aja yang terganggu? Metabolisme gula, metabolisme kolesterol, dan yang sekarang lagi kita bahas adalah metabolisme asam urat. Jadi akibatnya, makanya tadi kan contoh-contoh orang terkenal tuh gemuk-gemuk kan, Kim Jong-un. Yang Presiden Korea Utara itu kan gendut. Nah, terakhir kalau nggak salah ini udah langsing deh, makanya udah nggak asam urat lagi. Jadi salah satu pengobatan asam urat ya itu harus menurunkan berat badan. Harus menurunkan berat badan. Duk, tadi dikatakan bahwa boleh nih makan jeroan, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, masyarakat pengen tahu dok, seberapa banyak diperbolehkan mengkonsumsi jeroan? Bapak, minggu sekali atau mungkin tinggi hari sekali dong. Biasanya kalau itu kan ada hitung-hitungan kalorinya. Cuman kita maksudnya sesuai ilmu kira-kira aja lah. Misalnya kalau kira-kira kita udah gendut, ya jangan makan jeroan. Iya, betul. Kira-kira kita udah gemuk, udah kebanyakan, stop gitu dok ya. Tapi kalau udah berat badan ideal, ya nggak apa-apa lah gitu. Atau kalau mau sih kita cek kolesterol dan asam uratnya. Kalau kira-kira levelnya lagi tinggi, ya kita stop jeroan. Karena jeroan tuh jujurnya jahat sekali ya. Sejeroan. Ya, karena dia bisa bikin peningkatan LDL, asam urat, terus juga triglyceride. Nah, itu semuanya berujung ke sindrom metabolisme yang tadinya bisa nggak ada sakit diabetes, bisa jadi diabetes. Jadi bukan hanya asam urat, biasanya ada teman-temannya juga. Betul sekali. Yang dibawa kalau misalnya kita makanannya tidak dijaga gitu ya. Nah, selanjutnya nih dokter Haikal. Dok, ini juga masyarakat banyak yang penasaran dok ya. Katanya kalau penyakit asam urat tidak diatasi segera, lama-kelamaan akan menyebabkan benjolan nih. Pada persendian tangan, kaki, pergelangan tangan, kaki hingga telinga. Ini fakta atau mitos, Tom? Fakta. Wah, fakta. Itu disebut sebagai goat, goat artritis. Itu adalah deposisi atau pengendapan kristal daripada asam urat. Nah, itu banyak sekali pasien itu mengabaikan asam urat. Dia mumpung masih muda, makan apa aja, makan apa aja. Jadi sekarang penderita asam urat itu mulai bergerak lebih ke usia muda. Ya, karena westernized lifestyle, makannya daging-dagingan, burger, apa yang fast food. Jeroan, ya, sop kaki kambing, gitu kan. Kacang-kacangan, itu semuanya kan sumber purin ya, protein. Terus not to mention dia nge-gym, minum susu gym, itu kan protein tinggi semua. Nah, terus ternyata dia punya bakat ini, gangguan metabolisme asam urat. Nah, itu dibiarkan saja, dia nggak medical check up, asam uratnya numpuk, itu disendi-sendi. Jadi, benar tadi dari ilustrasi dibilang katanya seringnya di sendi jempol kaki, pergelangan kaki, pergelangan tangan, siku, lutut, apa, sendi-sendi tangan, jari tangan. Nah, perbedaan dengan radang sendi yang lain, dia tuh sifatnya unilateral, jadi kenanya tuh satu sisi. Satu sisi. Kalau misalnya yang lain, itu kadang-kadang ada yang dua sisi, seperti itu. Wah, oke. Nah, ini kalau misalnya tidak terkontrol nih dok, ya asam uratnya tidak terkontrol gitu ya, itu ternyata bisa menyebabkan kerusakan sendi. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Jadi, gout, kalau udah sampai gout itu, sendi jadi rusak. Susah tuh. Jadi, udah sampai benjolan gitu ya? Benjolan, benjolan udah nggak bisa dihilangin lah, itu stays forever. Makanya, jadi sebelum ada gout, ada benjolan yang seperti diilustrasi di video tadi, kalau ada asam urat tinggi, kita harus trip. Oke. Ya, karena komplikasinya macam-macam. Nanti mungkin ada fakta mitos lagi pertanyaan dari Arlin. Betul, dok. Karena... Banyak sekali dok, ini penyakit yang terkenal. Apalagi dok, ini kan kalau kita membahas tentang asam urat ya, ini kan beredar di dalam darah. Betul. Sehingga ada fakta mitos yang mengatakan, kalau penyakit asam urat tidak diatasi, maka akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal hingga gagal ginjal. Ini fakta atau mitos? Sekali lagi, fakta ya, bukan mau nakut-nakutin. Wah, bisa kemana-mana. Jadi, memang asam urat itu bisa terjadi di posisi di ginjal menjadi batu ginjal. Iya. Nah, batu ginjal itu bisa merusak ginjal. Jadi, itu kadar asam urat yang tinggi itu juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Nah, oleh karena itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nanti ujung-ujungnya pasien perlu cuci darah. Wah. Ya, almarhumah ya saya juga meninggal karena ginjal karena asam urat ini. Jadi, penumpukan kristal asam urat itu akan membentuk batu pada seluruh kemis hingga batu ginjal. Iya. Dan nantinya kalau diabaikan bisa menyebabkan gagal ginjal. Betul sekali. Jadi, jangan pernah menyepelekan asam urat. Jangan pernah menyepelekan, betul. Jadi, makanan seperlunya. Makanan seperlunya. Jangan berebihan ya. Icip-icip gitu ya. Icip-icip sedikit. Nanti penasaran jadi bukit. Jadi, mendingan cukup udah gitu. Nah, dok. Jadi, biasanya ya dok. Kalau misalnya orang-orang kan biasanya kalau misalnya pegel-pegel ngerasanya gitu ya. Itu kan pada akhirnya mereka pasti carinya pijit. Oh, masas. Masas gitu ya. Nah, itu sebenarnya bernesek nggak dok? Atau berpengaruh nggak dok? Ini masyarakat ingin tahu. Oke. Pada penyakit asam urat. Pada asam urat sejujurnya di masas itu tambah sakit nantinya. Jadi, menyebabkan dia trauma. Trauma karena kan dia deposisi asam urat banyak terus kita pijit-pijit ya malah jadi tambah trauma. Tambah nyeri asam uratnya. Justru kalau nyeri karena asam urat, nggak boleh dipijit. Nggak boleh dipijit. Harus diobatin. Harus diobatin. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ternyata penyakit asam urat ya dok. Tapi kan kalau misalnya biasanya kadang-kadang orang udah, oh, udah ada benjolan. Wah, sudah terlambat gitu ya. Nah, pasti kita juga pengen tahu nih ya dok ya cara mencegahnya. Terus juga nanti pengobatannya seperti apa. Supaya kita tidak terjadi gangguan fungsi organ. Itu karena asam urat. Silahkan dokter. Tips dari dokter. Oh, tipsnya? Yes. Ya, terima kasih. Jadi, asam urat ini itu disebabkan karena adanya gangguan metabolisme purin. Nah, jadi kita harus mengatasi dengan obat. Selain itu, kita juga harus mengurangi konsumsi purin. Seperti jero-jeroan, terus juga daging merah, kacang-kacangan, seafood yang mengandung kadar purin yang tinggi. Nah, olahraga itu sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme asam urat. Dan berat badan berlebih itu meningkatkan risiko terjadinya penumpukan asam urat. Karena itu sangat dianjurkan untuk berolahraga dan menurunkan berat badan. Dok, ini kan asam urat dok ya. Ini juga terkait dengan adanya faktor genetik. Nah, sebetulnya apakah penyakit asam urat bisa dicegah dok? Kalau genetik itu, selama kita makannya baik, tidak berlebihan, itu bisa kita stay, kita jaga untuk tidak terjadi serangan. Tapi ujung-ujungnya yang namanya genetik itu kan pasti nanti dia ada bakat untuk terjadinya gangguan metabolisme. Tetap nanti ujung-ujungnya, kalau memang genetik itu nanti dengan berjalannya waktu, tetap nanti bisa terjadi gangguan metabolisme asam urat. Jadi ujung-ujungnya memang harus minum obat kalau yang memang karena genetik ya. Tapi kalau yang bukan genetik, bisa dicegah dok ya. Jadi ini karena lifestyle, jadi kita bisa cegah dengan makan secukupnya, jangan berlebihan. Jadi harus cita pola hidup sehat yang penting ya dok. Berarti itu juga penting juga untuk kita mendeteksi secara dini juga ya dok? Benar, benar sekali Arlin. Harus dicek darah juga itu juga penting ya dok ya. Ya itu kan part of medical check up biasanya ya. Apalagi kalau pasien dengan ada diabetes itu salah satu yang harus dicek adalah asam urat biasanya. Yes, betul sekali. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Baik ya dok, banyak sekali informasinya ya mengenai asam urat. Kita kakak, oh ternyata makan jeruan banyak, makan olahraga, tiba-tiba minum susu protein gitu. Misalnya ternyata itu juga bisa menyebabkan kemincu. Banyak pasien yang datang itu yang ngejim-ngejim kayak gitu seperti ilustrasi yang tadi itu. Karena kandungan daripada susunya itu high protein. Jadi tadi kalau penyakit asam urat ini kan bisa mengancam persendian. Tapi ada juga nih penyakit yang mengancam hilangnya penglihatan. Dan bertepatan dengan hari ini nih, hari mata sedunia dokter Arlin. Betul, nah nanti hari ini kita akan membahas lagi nih. Setelah ini kita akan membahas mengenai kesehatan mata terutama penyakit blau koma. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.